Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi cara mengubah bahasa di HP Realme Android versi 13. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita buka saja setelan atau pengaturan. Kemudian geser ke bawah. Pilih sistem. Selanjutnya, pilih bahasa dan input. Nah, di sini ya, kita pilih saja bahasa. Di sini ada dua, ada Indonesia, ada English atau Inggris. Nah, jika bahasa yang kalian inginkan tidak ada, di sini kalian bisa tambahkan bahasa. Misalkan di sini saya akan tambahkan English, tapi versi berbeda. Nah, ini sudah ada ya, kita pilih. Ada English Australia, Kanada, India, United Kingdom, Amerika. Saya akan pilih yang Australia saja, ditambahkannya ya, sebagai contoh. Nah, di sini sudah ada tiga bahasa. Nah, teman-teman, kebetulan kalau kalian klik seperti ini, tidak bisa ya. Jadi, caranya untuk mengganti bahasa ini, kita geser ke atas ya. Misalkan di sini, English yang Australia, kita akan geser ke atas, seperti ini. Maka, bahasanya bakal berubah menjadi bahasa Inggris. Di bagian depan juga sama ya, sudah berubah bahasanya. Kemudian, teman-teman, ya, jika di HP kalian settingannya berbeda, di sini, di bagian telusuri setelan, kalian bisa cari bahasa. Nah, di sini ya, kalian ketik bahasa, kemudian cari. Oke, ini sudah ada ya, bahasa. Di sini kalian bisa geser, nah, pilih bahasa dan input. Pilih ya. Selanjutnya, pilih bahasa. Dan di sini, untuk merubahnya menjadi bahasa Inggris, kalian geser saja ke atas, seperti ini. Maka, sudah berubah ke bahasa Inggris. Oke ya, teman-teman, itu dia tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. selamat menikmati